Intro Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K disini It's time untuk bahasan direct center episode lagi Setelah lama gak nongol di channel gak jelas ini Jadi tanpa banyak emeng lagi dah Biar gak terlalu barbar suasananya Yuk langsung mau menuju ke konten Di episode sebelumnya kita mendapati Prince Camilla Sedang keluar ruangannya untuk pergi menemui kakaknya Prince Benjamin Agar bisa membunuhnya Tentunya sebelum bisa lancar ke ruangan kakaknya ya Dia bertemu dengan Muse, bodyguard, utusan Prince Benjamin Yang ditugaskan menjaga Prince Camilla Disini guys, Muse menanyakan keperluan Prince Camilla Kenapa keluar dari ruangannya Prince Camilla menjawab jujur Ingin Prince Benjamin terbunuh Nah, Muse sok dahakan jawaban ini Kira-kira apakah yang akan dilakukan Muse ya Hmm, mari kita simak mauan episode 178 Hunter x Hunter kali ini Di episode kali ini memberikan momen yang sangat menarik Ketika Muse tahu alasan Prince Camilla keluar ruangan Adalah untuk membunuh Prince Benjamin Dan mencoba mengajak Muse bekerja sama dengannya Muse pun menolak mentah-mentah Dan bahkan mengeluarkan pistolnya untuk memberi peringatan Prince Camilla Untuk jangan mendekat walau selangkah saja Muse tak segan-segan menembaknya Karena Muse telah merekam percakapan tentang niat Prince Camilla Yang ingin membunuh Prince Benjamin Jadi disini ya, Prince Camilla tak boleh melawan Karena tindakan terang-terangannya telah membongkar niat busuknya sendiri Menjadikannya tersangka sih Tapi bukannya Prince Camilla takut ancaman Muse Nih cewek malah menantang Muse untuk mencoba menembaknya Muse pun makin bimbang akan kelakuan Prince Camilla yang sangat berani Dia sampai membentak wanita gila ini untuk berhenti bergerak Kalau gak mau ditembak olehnya Tapi tetap saja ya, Prince Camilla tetap nekat maju menghampiri Muse Hmm, nah disini guys Muse pun langsung sadar kalau kesembronuan Prince Camilla Kemungkinan dia adalah pengguna Nen Dan Nennya jenisnya counter Nen Muse tahu Prince Camilla pengguna Nen bukan karena asal tebak ya Dia mengetahuinya dari Prince Camilla yang sengaja menyembunyikan aura Nennya Seperti apa yang dimiliki oleh Prince Camilla Itulah yang jadi pertanyaan penting di pikiran Muse Tapi karena waktunya sekarang sempit Muse pun gak ambil pusing Dia pun memutuskan mengambil langkah duluan Gak peduli walau Prince Camilla adalah tipe counter Nen Baginya, skenario terbaik yang muncul nantinya ya Muse bisa membunuh Prince Camilla Bagian terburuknya, Muse bisa tahu tentang kekuatan Nen Prince Camilla seperti apa And dear, suara pistol tembakan Muse terdengar di sekitar wilayah ini Tembakan tersebut tepat mengenai kepala Prince Camilla hingga menembus ke bagian belakang kepalanya Membuat pangeran kedua negeri kakin ini tewas di tempat Muse pun mengecek keadaan Prince Camilla Apakah udah isidat beneran atau kagak Untuk itulah Muse sangat waspada Sampai-sampai dia menggunakan kekuatan Nennya loh guys Agar bisa terpenuhi sebuah syarat agar Nennya aktif secara maksimal kepada mayat Prince Camilla Tapi, kejutan pun dimulai disini Setelah Muse mengaktifkan syarat penuh Nennya Dari belakang Muse, tiba-tiba ada aura Nen yang sangat besar sedang mengawasinya Aura Nen ini pun muncul dalam bentuk Nen bis seekor kucing hitam raksaksa Yang kedua tangannya sudah siap untuk menangkap Muse Muse pun langsung menyadari hal ini Dia pun menoleh ke belakang Tapi sayangnya, belum sempat menoleh secara jelas Si kucing Nen ini udah menghabisi nyawa Muse duluan dengan hanya menggenggamnya saja Bahkan ajaibnya, setelah Muse terbunuh Seluruh bagian tubuhnya lenyap Seperti diserap oleh kekuatan Nen bis kucing ini Gak cukup berhenti disini saja keajaibannya ya Karena dari ekor si kucing Nen bis ini Mengeluarkan cahaya terang Dan dari cahaya itu muncul cairan yang dimana Cairan tersebut diteteskan ke mulut mayat Prince Camilla Dan Bim Salabim Prince Camilla hidup kembali guys Dia bangkit dari kematian beneran Hanya mengandalkan kekuatan Nen bisnya sendiri Yang tipenya adalah counter Nen Bernama Kucing Seribu Nyawa Belum jelas cara kerja kekuatan Nen paling horror ini Hanya sedikit info Kalau kekuatan Nen bis kucing seribu nyawa Akan aktif ketika user Nen bis ini meninggal Karena diserang musuh Maka musuh yang menyerang akan dihabisi oleh Nen bis ini Setelah musuh tewas Maka nyawasi musuh akan digunakan untuk menghidupkan Kembali user Nen bis kucing seribu nyawa untuk kembali hidup Yang masih jadi bayang-bayang dipikiran adalah Apakah kekuatan Nen ini untuk individual saja Alias one on one Atau saat ngelawan banyak orang Kekuatan ini juga aktif Atau kalau Nen bis kucing seribu nyawa bisa dikalahkan Apakah Prince Camilla nyawanya beneran melayang atau enggak Inilah yang membuat rasa penasaran terus menggelitik dipikiran Ya Mimin Basil ini lebih dalam di lain kesempatan aja ya Yang jelas Nen bis Prince Camilla Saat ini mendapatkan predikat Nen bis paling horor Karena kekuatannya bisa membangkitkannya dari kematian Next masih di tempat Prince Camilla berada Para bodyguards Camilla ya Pada keluar ruangan karena telah mendengar suara tembakan tadi Ketika mereka keluar Mereka menemukan darah di lantai Mereka pun terhiran-hiran tentang apa yang sebenarnya terjadi Prince Camilla pun menjelaskan Kalau pasukan khusus Prince Benjamin Mose Yang ditugaskan untuk menjaganya Telah menembak Prince Camilla dan dia saat ini sedang kabur Makanya kini Prince Camilla memutuskan mencari Mose agar bisa dia eksekusi Mendengar hal ini ya Para bodyguards Prince Camilla meminta Prince Camilla untuk memikirkan hal ini kembali Karena kalau Sembrono bertindak Maka Prince Camilla lah yang akan dipermainkan oleh Prince Benjamin Hmm mendengar hal ini ya Wanita psycho ini bilang pada bodyguardnya untuk diam saja Gak usah ikut campur Tapi kalau mau ikut campur Apa mereka para bodyguardnya mau menggantikan Prince Camilla Untuk menantang Prince Benjamin secara langsung? Apa mereka para bodyguard siap seluruh keluarganya dieksekusi? Hohoh serem amat ya Nah para bodyguard mendengar ini jadi merinding disco Tapi tetap saja mereka gak menyerah untuk menghentikan langkah Prince Camilla Untuk pergi sendirian ke tempat Prince Benjamin Mereka para bodyguards meminta ibu Prince Camilla Untuk menghentikan anak wanitanya dari kenekatannya Cuma tetap aja percuma Ibu Prince Camilla malah meminta para bodyguards Untuk tak perlu menghentikan langkah putrinya Biarkan saja dia berbuat semaunya Next Prince Camilla melanjutkan perjalanannya menuju ruangan 1001 ya Di tengah jalan dia bertemu dengan Furikov dan Wolf Tentu saja karena Prince Camilla membawa senjata api di tangannya Furikov dan Wolf langsung ambil sikap dengan menodongkan senjata pula Mereka berdua meminta Prince Camilla untuk tidak melangkah maju Kalau melanggar Furikov gak segan-segan menembak Prince Camilla But ada yang menarik saat Furikov mengancam Prince Camilla guys Tiba-tiba ada perintah dari Prince Benjamin Apapun yang dilakukan Prince Camilla Jangan sampai menyerangnya Apapun yang terjadi walau dia memegang pistol sekalipun Hmm, Furikov pun langsung bilang yes pada Prince Benjamin Eh, tapi saat di momen ini ya Prince Camilla malah langsung menembakkan pistol yang dipegangnya Ke kepala Furikov dan Wolf Si Wolf mati di tempat Sedangkan Furikov selamat Karena dia masih sempat mengaktifkan kekuatan Nennya untuk bertahan Cuma si Furikov jadi agak jengkel sih sama kelakuan Nen Camilla Terus skip-skip nih ya Kita langsung ke momen Prince Camilla dipertemukan dengan Prince Benjamin Ada beberapa hal menarik yang terjadi disini Karena cukup padat Maka Mimin ambil poinnya saja Yang pertama Disini Prince Camilla berakting sedang mencari musya Atas kelakuan musya yang berani-beraninya menembak dirinya Cuma Prince Benjamin tahu betul Kalau adiknya ini sedang berakting Makanya Prince Benjamin langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya Cuma ya saat mau ditangkap nih ya Prince Camilla langsung menembakkan seluruh peluru yang masih tersisa di pistol yang dipegangnya Kehadapan Prince Benjamin Tapi sayang itu semua percuma Dengan kekuatan Nen Prince Benjamin Menahan beberapa peluru adalah hal yang sangat easy-peasy baginya Terus yang kedua Kekuatan Nen Furikov sedikit ditampilkan disini Walau belum jelas seperti apa ya Tapi mungkin berhubungan dengan suhu panas Karena terlihat disini Prince Camilla saat ditahan Furikov Dia keringatnya mengalir deras Dan kondisi fisiknya seketika jadi lemah Yang menarik lagi di momen ini Furikov saat diancam oleh Prince Camilla Kalau semua keluarga Furikov akan dibantai Karena telah berani-beraninya menyentuh Prince Camilla Tapi jawaban Furikov membuat Prince Camilla sadar Hal itu percuma saja Karena keluarga Furikov hanya satu orang saja kok Yaitu Prince Benjamin yang sudah dianggapnya sebagai ayah kandungnya Well interesting Lanjut yang ketiga ya Prince Camilla ditetapkan sebagai kriminal berbahaya Cuma dia gak diapapain oleh Prince Benjamin Maupun pasukan khususnya Mengingat belum ada kejelasan pasti Tentang Nen Beast dari gentong misterius yang dimilikinya seperti apa Yang keempat Kekuatan Nen Muse yang bernama Secret Window Ternyata sudah aktif di Prince Camilla Membuat burung Nen Beast ini bisa mengawasi semua ucapan dan aksi Prince Camilla Dan langsung ditransfer informasi tersebut kepada user Secret Window Yang kini usernya bukan lagi Muse ya Melainkan Prince Benjamin sendiri Loh Min, kau bisa begitu? Bukankah user Nen yang udah istet? Otomatis kekuatan Nen usernya lenyap Slow, oke Simak poin kelima ini Yang kelima Kekuatan Nen Prince Benjamin terungkap Nama kekuatannya disebut Benjamin Baton Dimana kekuatan Nennya bisa membuatnya mewarisi kekuatan Nen anak buahnya ketika meninggal dengan syarat yang sangat spesifik tentunya Misalnya harus lulus dari Akademi Militer Kakin dan harus merupakan pasukan khusus Prince Benjamin sendiri Dan kini ya Prince Benjamin telah mewarisi dua kekuatan Nen anak buahnya Yaitu Air Bloom milik Vincent dan Secret Window milik Muse Terus tanda-tanda kekuatan Nen anak buahnya terwarisi kepadanya ada di telapak tangannya yang muncul tanda bintang Hmm, disini ada satu bintang lagi sih Cuma belum diketahui secara jelas kekuatan Nen bintang ketiga itu seperti apa Well guys, ini artinya jika makin banyak pasukan khusus Prince Benjamin yang is dead Maka makin strong pula Prince Benjamin Next, kita pindah ke posisi Hanzo yang sedang kebingungan mencari Prince Marayam dan tubuh originalnya Dia ya sampai mencari informasi ke ruangan 1012 Tapi gak dibolehin masuk oleh Royal Army Walau itu hanya untuk menggunakan telpon saja Akhirnya, Hanzo pun pergi ke ruangan 1014 Dia menceritakan apa yang terjadi padanya kepada Kurapika Dan Hanzo meminta solusi terbaik dalam situasinya ini Karena dia harus segera menemukan Prince Marayam secepatnya Tanggung jawabnya sebagai bodyguards adalah number one Hmm, Kurapika pun memberi saran pada Hanzo untuk menunggu sampai besok Agar dia bisa meminta bantuan dari pihak Prince Halkenbuk Untuk membantunya mencari keberadaan Prince Marayam Tapi Hanzo pun sepertinya gak bisa menunggu sampai besok Mengingat sepertinya kekuatan Nennya juga terbatas Untungnya nih ya, ada panggilan telpon masuk ke ruangan 1014 Dan kata pelayan Queen Oito Telponnya datang dari komandan bodyguard Prince Marayam Hanzo yang mendengar hal ini langsung kembali ke ruangan 1013 Tapi anehnya dia gak melihat siapapun ada disini Padahal telpon masuk beneran Ada dari ruangan 1013 yang nilpon pun adalah Wild Guy, komandan bodyguard Prince Marayam Bahkan disini juga ditampilkan Prince Marayam dan ibunya sedang bermain di ruangan 1013 Tapi yang jadi pertanyaan besar Kok Hanzo yang saat ini di ruangan 1013 gak melihat Wild Guy Prince Marayam dan Queen Seventi dia gak melihatnya Hmm, ada apa sebenarnya di ruangan 1013 ini? Apakah ada dimensi lain? Wow, sayang konten kali ini harus berakhir dengan aroma kentang So, see you again next time Adios ye caramello Stay safe everyone New normal dengan bijak ye Salam Animania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax